Intro Hai, Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di channel Kang Herus Di video kali ini saya akan membahas tentang gimbal dari Brica Yaitu Brica B-Steady Pro Ya, seperti ini kemisalnya Koper di bagian depan terdapat gambar gimbal B-Steady Pro Kemudian disini bertulisan B-Steady Pro 3-axis smartphone gimbal Kemudian disini selain untuk smartphone Gimbal ini juga kompatibel untuk action cam Kemudian disini pitu-pituernya yaitu ada 3-axis Face tracking, object tracking, motion tracking, zoom control, timelapse, dan panorama Kemudian di bagian belakangnya Sama seperti yang tadi Kemudian disini sudah 3 action cam holder Dan tripod Kemudian Gimbal ini bisa berputar Yaitu panning 600 derajat Tilting 320 derajat Dan rolling 320 derajat Kemudian disini diterangkan untuk Fungsi tombol-tombolnya Kemudian disini ada spesifikasinya Kemudian di bagian Samping, samping kiri Disini terdapat keterangan apa saja yang terdapat di dalam kemasannya Kemudian disini juga bisa untuk penggunaan lebih baik lagi Bisa download aplikasinya Berita di Steady Pro Di Google Play atau App Play Store Nah oke sekarang mari kita unboxing ada apa saja yang terdapat di dalam kemasannya Kita buka dulu teman-teman Nah seperti ini teman-teman Disini Oh ya ini Ada magnetnya disini Disamping Kita buka ya Nah Di dalamnya terdapat seperti ini Terdapat seperti ini Ada case-nya Kayak busak gitu tapi keras Nih Sangat compact Oke Dan disini bertuliskan Di Steady Pro Ayo kita buka Ada apa saja yang ada di dalamnya Nah seperti ini teman-teman Mari kita buka Di case-nya terdapat tulis Base Steady Pro Kita buka Ada apa saja di dalamnya Ada Amplop hitam Berisi Kartu garansi Dan Buku panduan Kemudian ada Holder Action Cam Sudah tertepat di dalamnya Jadi Kalau punya action cam Tinggal dipasang saja ke sini Kemudian Disini ada Tripod Tripod Kemudian ada kabel micro USB Nah Dan yang ini adalah Gimbalnya Gimbal stabilizer Base Steady Pro Seperti ini teman-teman Dan Ini terbuat dari plastik Yang cukup Bagus Disini terdapat Ada Kulit-kulit jeruk Kayak gitu Jadi sangat Nyaman digenggam Kemudian disini Terdapat Tiga motor Yaitu motor Panning Motor Rolling Disini Kemudian disini Motor Tilting Jadi kayak gini teman-teman Panning Rolling Dan tilting Disini terdapat Tombol on off Yaitu tekan Tekan Tiga detik Untuk menghidupkan Dan tekan Tiga detik Untuk mematikan Juga disini Ada tombol joystick Untuk Gulir ke kiri Gulir ke kanan Ke atas Ke bawah Kemudian disini Ada slader Untuk jump Out Jump in Kemudian disini Ada Tombol mode Terjadi Yaitu Tekan satu Mode PF Atau Pen Following Tekan Dua kali Mode PTF Atau Pen Until Following Ter אל Tekan Tiga kali Untuk mode AL All Lock Kemudian Tekan Empat kali Untuk Mode AF All Following Kemudian disini Untuk Mengambil Video Tekan Dua kali Dan untuk Mengambil Foto Tekan Satu kali Dan ini Ada adalah slider untuk zooming atau fokus jika menggunakan aplikasinya kemudian di samping kiri ada lubang yaitu untuk holder HP samping jika kita menggunakan kamera Xen di sini dan untuk melihatnya bisa dipasang di sini kemudian di samping kiri ada lubang micro USB untuk ngecas gimbal ini jika habis kemudian di sini juga ada lubang USB untuk ngecas HP kalau HPnya habis baterai bisa ngecas ke sini ini juga bisa digunakan sebagai powerbank kemudian di belakang ada tombol trigger tekan satu kali untuk masuk mode spot atau tekan dua kali untuk press center jika gimbalnya sudah tidak center lagi maka bisa di sini tekan dua kali kemudian di sini terdapat lampu mode dan lampu bluetooth di sini kemudian terakhir di bagian bawah terdapat lubang untuk memasang tripod bisa dipasang tripodnya di sini dan ini adalah holder HPnya jadi jika kita akan menggunakan secara portrait seperti ini bisa dipasang seperti ini dan jika untuk merekam secara lensmap kita putar ke sebelah kanan seperti ini agak tenaga ya satu dua nah seperti ini teman-teman lalu masukkan HPnya kemudian paskan ke sini sampai seimbang kalau belum seimbang bisa diputar di sini puterannya di sini kendorin lalu seimbangkan dan kencangkan nah teman-teman sekarang mari kita uji kemampuan gimbal ini tekan tombol power selama 3 detik untuk menghidupkan satu dua tiga nah kemudian kita masuk ke aplikasi jika belum download kita download dulu kita masuk ke aplikasi Space Study Pro kita connect ke device kalau sudah muncul gimbalnya kita klik nah seperti ini tampilnya di dalam kedepan pertama kali gimbal sudah masuk ke mode satu yaitu mode PF atau pen following motor roll dan motor tail terkunci kamera hanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan kemudian tekan dua kali untuk mode PTF atau pen until following motor roll terkunci kamera hanya dapat bergerak ke kiri ke kanan ke atas dan ke bawah kemudian tekan tiga kali untuk mode AL atau all motor locket motor terkunci kamera tidak dapat bergerak dan ini juga bisa disebut dengan mode kepala ayam kemudian tekan empat kali adalah mode ayam satu dua tiga empat ini adalah mode ayam atau all following tidak ada motor yang terkunci kamera dapat bergerak bebas mengikuti 3 axis ini seperti tongsuis biasa teman teman bisa ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke samping ini seperti tongsuis biasa nah teman teman untuk tombol joysticknya bisa digunakan di semua mode baik mode satu dua tiga atau empat kita gulir ke kiri gulir ke kanan gulir ke atas dan gulir ke bawah dan ini tombol trigger untuk kembali ke mode semula tekan dua kali satu dua ini adalah ke mode standar lagi yaitu ke mode satu motor roll dan motor feel terkunci nah teman teman sekarang mari kita coba yang mode face tracking atau track wajah pilih disini kita pilih ini adalah face tracking kita ke kamera depan nah kamera akan mengikuti wajah kita kita ke kiri kita ke kiri kita ke kanan kita ke kanan nah itu adalah mode face tracking nah teman teman sekarang mari kita coba panorama eh panorama klik disini disini ada panorama 180 derajat dan panorama 360 derajat sekarang coba yang 80 derajat gimbal akan berputar sendiri 180 derajat kembali klik tombol trigger di belakang dua kali kembali ke semula satu dua nah kemudian sama kalau yang panorama 360 derajat sama kayak yang tadi fungsinya sekarang yang mode face tracking atau track wajah pilih disini kita pilih disini ini adalah face tracking kita ke kamera depan nah kamera akan mengikuti wajah kita kita ke kiri ikut ke kiri ke kanan ikut ke kanan ikut ke kanan nah itu adalah mode face tracking nah sekarang untuk mezoom atau slider zooming ini hanya dapat digunakan bila menggunakan aplikasi base study pro mulai ya nah ini untuk ke atas zoom in ke bawah zoom out nah jadi ini kalau tidak menggunakan aplikasi tidak akan bisa digunakan kemudian untuk berhenti video atau memulai video tekan dua kali tombol power ini sekarang kan udah berjalanin sekarang untuk berhenti tekan dua kali satu dua nah begitu teman teman nah terimakasih teman teman telah melihat video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis terimakasih 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 jangan lupa like, jo